Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi atau STIE Karya Ruteng Manggarai NTT melepas puluhan lulusan sarjana ekonomi baru usai di wisuda dalam sidang senat terbuka yang digelar di Aula Manggarai Convention Center di Kelurahan Pitak, Kecamatan Langke, Rembong pada Sabtu 27 April 2024 Acara prosesi wisuda STIE Karya Ruteng kali ini mengusung tema kewirausahaan berkelanjutan, peluang, dan tantangan Gelar sarjana ekonomi diperoleh wisudawan wisudawati melalui keputusan ketua STIE Karya Ruteng, Bonifatius Berdi nomor 018-STIE-SK.U-4 Romawi-2024 tentang penetapan wisudawan wisudawati sarjana stata 1 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Karya Ruteng tahun 2024 Acara wisuda ini dimulai sesaat setelah ketua dan anggota senat STIE Karya Ruteng memasuki ruangan sidang dan diawali dengan doa menyanyikan lagu Indonesia Raya dan mengheningkan cipta Momen krusial yang ditunggu-tunggu yaitu pemindahan tali toga wisudawan wisudawati dipanggil satu persatu kehadapan ketua dan anggota senat Pemindahan tali toga pun dilakukan ketua STIE Karya Ruteng Senyum haru tampak terlihat pada raut wajah para wisudawan wisudawati usai pemindahan toga dilakukan Hadir dalam kesempatan itu Asisten 2 bidang perekonomian dan pembangunan Setde Kabupaten Manggarai Wakapol Res Manggarai Perwakilan Dandim 1612 Manggarai Pimpinan Perguruan Tinggi Ketua Yayasan Tunas Karya Ruteng Pimpinan Bank BNI dan Bank Mandiri Kemudian ada orang tua wali wisudawan wisudawati Serta undangan lainnya Setde Kabupaten Manggarai Yosef Mantara Dalam sambutannya menekankan tentang peluang dan tentangan dunia kerja Dimana lapangan kerja di Kabupaten Manggarai sangat sedikit Dibandingkan dengan tenaga produktif berijasa sarjana Sambutan Kepala Lembaga Layanan Perguruan Tinggi Wilayah 15 Profesor Dr. Adrianus Amheka Dibacakan dalam kesempatan itu oleh Kepala Bagian Administrasi Akademik Dalam kesempatan itu Wakil Rektor 2 Universitas Flores Ima Culata Fatima berkesempatan menyampaikan orasi ilmiah Berjudul Agro-Ekoturism sebagai Alternatif Sustainable Green Entrepreneurship Ketua Yayasan Tunas Karya Mariati Helsako F. Mutis Mengatakan wisuda merupakan sebuah pengukuhan Sekaligus proklamasi Atas keberhasilan yang diraih Setelah sekian lama mengikuti kuliah di STIE Karya Kini dinyatakan memenuhi syarat untuk menyandang gelar sarjana Di wawancarai usai acara wisuda tersebut Ketua STIE Karya Bonifacius Berdi Mengatakan bahwa wisuda tersebut merupakan wisuda sarjana Dari dua program study Yaitu akutansi dan manajemen Dengan total ada 73 wisudawan wisudawati Ia berharap para lulusan sarjana ekonomi itu Dapat menjawab apa yang diharapkan masyarakat Jadi secara terulang kembali hari ini STIE Karya melakukan wisuda sarjana Dengan total wisudawan wisurawati sebanyak 73 orang Dari kedua prodi akutansi dan manajemen Tentunya wisuda kali ini Memenunjukkan bahwa STIE Karya berada Dan untuk menjawab apa yang menjadi harapan Baik pemerintah dan masyarakat STIE Karya saat ini Sedang selalu berupaya Ke arah kematangan Dan wisuda yang keempat ini tentunya berharap Kepada para wisudawan wisudawati Sekiranya Hasil belajar mereka Keilmuan yang mereka memiliki Baik di prodi akutansi dan manajemen Sekiranya Bisa menjawab apa yang menjadi harapan Di tengah-tengah masyarakat Lebih khusus Terkait dengan bidang kimuan mereka Salah seorang wisudawati Patrick mengungkapkan rasa bangganya Karena telah menyelesaikan kuliah Di STIE Karya Dimana ia mendapatkan ilmu yang sangat bermanfaat Bagi masa depannya Ia mengucapkan rasa syukur kepada Tuhan Serta berterima kasih Kepada orang tuanya Saya sangat bangga sekali Bisa memberkati Karena di sini Saya bisa memperoleh ilmu yang Bagi masa depan saya Apa rencana ke depan Dari kebupaten Manggarai Nusa Tenggara Timur Reporter Paulus Nabang Mengabarkan untuk Salira TV Terima kasih Terima kasih